Baru saja rilis surat edaran BKN terbaru tertanggal 29 September 2023 terkait tentang penyesuaian rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun anggaran 2023 Tentunya surat edaran dari BKN ini akan menjadi sebuah kabar gembira bagi teman-teman pelamar kebutuhan khusus namun untuk teman-teman pelamar kebutuhan umum ini wajib bersabar ya Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk jadwal pendaftaran formasi untuk kebutuhan khusus itu dibedakan rentang waktunya dengan pendaftaran teman-teman dari kebutuhan umum Nah disini secara resmi untuk pendaftaran P3K Guru 2023 ini diperpanjang Kira-kira untuk jadwal terbarunya seperti apa silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya baru saja kita dapatkan informasi resmi dari BKN bahwasannya disini terjadi perubahan batas waktu pendaftaran khusus untuk teman-teman pelamar P3K Guru Kamdikuristek ya Ya benar disini untuk formasi kebutuhan khusus ini adalah dari tanggal 20 September ini nanti sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2023 kemudian untuk formasi kebutuhan umum ini adalah mulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 9 Oktober tahun 2023 teman-teman dengan demikian berarti bagi teman-teman yang masuk dalam kategori kebutuhan khusus entah itu pelamar prioritas guru-guru yang sudah lulus passing grade kemudian guru nona SN seluruh negeri masa kerja lebih dari ketahun maupun juga dari THK 2 yang sampai saat ini belum bisa melakukan resmi pendaftaran mungkin terkendala dengan matre atau mungkin juga terkendala dengan gak bisa upload berkas maka teman-teman diberikan perpanjangan waktu yaitu sampai dengan nanti tanggal 3 Oktober tahun 2023 nah dengan diperpanjangnya jadwal pendaftaran untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus ini berimbas pada jadwal pendaftaran formasi untuk teman-teman yang formasi kebutuhan umum yang disini awalnya dimulai dari tanggal 30 September ini diundur menjadi tanggal 4 Oktober 2023 nah kira-kira untuk informasi dari surat edaran ya ini seperti apa yuk kita cek bersama informasi terkait perpanjangan waktu pendaftaran seleksi PTKK guru kita dapatkan dari surat BKN terbaru tertanggal 29 September 2023 yang menandainya terkait tentang penyesuaian rantang waktu pendaftaran seleksi PTKK guru tahun anggaran 2023 yang menandainya surat edaran yang ditujukan kepada Direktur Dirjen GTK Komdipuristek ini adalah kira-kira isinya adalah seperti ini bahwa untuk berkenaan dengan proses pendaftaran seleksi PTKK guru tahun anggaran 2023 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut yang pertama berdasarkan surat Diputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINIKA nomor sekian tertanggal 19 September 2023 perihal rantang waktu pendaftaran seleksi PTKK guru tahun anggaran 2023 waktu pendaftaran untuk pelamar pada kebutuhan khusus berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 29 September 2023 dan waktu pendaftaran untuk pelamar kebutuhan umum berlangsung pada tanggal 30 September sampai dengan 9 Oktober 2023 pada proses pendaftaran terjadi kendala teknis ya pada sistem e-materai peruri sehingga pendaftar belum bisa melakukan pembubuhan materai dan juga upload dokumen persyaratan lamaran yang harus dipenuhi oleh pendaftar sesuai dengan ketentuannya teman-teman kemudian untuk poin yang ketiga yaitu usulan perpanjangan waktu pendaftaran bagi pelamar khusus melalui surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kepedidikan dari Kementerian Putri Stek tertanggal 29 September perihal penyesuaian waktu pendaftaran bahwa batas akhir pendaftar bagi pelamar khusus ini adalah menjadi tanggal 3 Oktober 2023 dan waktu mulai pendaftaran bagi pelamar umum ini adalah mulai dari tanggal 4 Oktober 2023 nah berkaitan dengan angka 1, 2, dan 3 bersama ini kami sampaikan penyesuaian pembagian waktu pendaftaran bagi pelamar PT KK Guru pada kebutuhan khusus dan juga umum sebagai berikut yaitu disini kita cek di kategori pelamar ya kategori pelamar yaitu pelamar pada kebutuhan khusus ini yang semula tanggal 20 sampai dengan 29 September 2023 ini berubah menjadi 20 September sampai dengan 3 Oktober tahun 2023 kemudian untuk pelamar pada kebutuhan umum awalnya adalah tanggal 30 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ini berubah menjadi tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Oktober tahun 2023 inilah untuk merupakan jadwal yang terbaru yang nanti menjadi patokan bagi teman-teman pendaftar PT KK Guru baik itu pendaftar kebutuhan khusus maupun juga pendaftar kebutuhan yang umum dan selanjutnya juga disampaikan bahwa untuk tahapan setelah pendaftaran tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat PLT Kepala BKN sebelum ya tertanggal 16 September tentang perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CSN artinya yang disini diperpanjang itu hanya jadwal untuk rentang waktu pembagian waktu pendaftaran ya untuk yang kebutuhan khusus maupun juga yang umum untuk jadwal pendaftaran dan juga alur seleksi yang lain ini tetap mengacu pada surat edaran sebelumnya dan sehubungan dengan hal tersebut maka surat diputi bidang sistem informasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam angka 1 ini dinyatakan sudah tidak berlaku teman-teman berarti berdasarkan dari surat edaran terbaru disini nanti yang berubah itu hanya jadwal pendaftaran seleksi ya mana disini yang awalnya untuk pendaftaran dari teman-teman kebutuhan khusus dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 September September kemudian yang kebutuhan umum tanggal 30 September menjadi 9 Oktober ini berubah menjadi diperpanjang ya untuk waktunya nah ini terbaru inilah untuk jadwal yang lama inilah yang ini kemudian jadwal yang terbaru ini adalah menjadi yang seperti ini teman-teman nanti silakan untuk yang pelamar kebutuhan khusus ini segera lakukan resume pendaftaran dan akhir proses pendaftaran yang maksimalnya ini nanti tetap di tanggal 3 Oktober 2023 ya kemudian untuk yang pelamar umum kita harus tetap bersabar ya dikarenakan pendaftaran yang seharusnya mulai hari ini tanggal 30 September kita sudah bisa melakukan pendaftaran namun disini nanti kita bisa melakukan pendaftaran informasi itu mulai dari tanggal 4 Oktober 2023 nah selanjutnya untuk rangkaian kegiatan ini adalah untuk pendaftaran seleksi ini adalah tetap disini namun terbagi untuk rentang waktunya saja yang berubah namun untuk proses selanjutannya ini masih mengacu pada jadwal yang sebelumnya bahwa untuk seleksi administrasi disini nanti tanggal 20 September sampai dengan 12 Oktober ya kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi ini tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2023 nanti masih ada masa sanggah kemudian jawab sanggah dan pengumuman final pasca sanggah 20 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober tahun 2023 nah selanjutnya untuk jadwal lanjutan ini masih mengacu pada jadwal yang ini teman-teman mungkin bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum melakukan resumo pendaftaran maupun juga belum melakukan pendaftaran silahkan diajak untuk melakukan pendaftaran nah seperti yang kita dapatkan informasi terbaru yang di update tanggal 28 September ini dari salah satu Pemprov ya yaitu yang ada di Jawa Timur bahwasannya disini untuk statistiknya untuk guru ini yang kebutuhannya ini kan informasinya ada 5.885 namun untuk pelamar ini baru mencapai 3.557 seperti yang kita katakan kalau di jatin ini hanya dibuka untuk yang P1 saja ya untuk selain P1 ini belum dibuka pendaftaran dan diminta disini untuk segura saja melakukan pendaftaran bagi teman-teman yang sampai saat ini belum melakukan pendaftaran kemudian terkait tentang kesulitan untuk pembubuhan e-materai disini sudah disajikan juga dari BKN bahwasannya kita bebas untuk membeli e-materai melalui link-link yang sudah dibagikan ya oleh Peruri dan juga BKN nah terkait tentang cara membuat e-materai dan juga cara pembelian yang cepat bagaimana ini sudah kita siapkan ya pada kartu video ini demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh